Hai Pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun Kali ini saya berada di salah satu pantai Ancol Jakarta sebelum melanjutkan menonton video ini subscribe like comment dan share ya agar kamu dapat menonton video-video berikutnya selama pandemi ini di kawasan wisata Ancol ini banyak aturan ini dilakukan agar tidak terjadi penularan COVID-19 salah satu aturan itu adalah tidak boleh berenang di pantai Ancol padahal orang-orang disini ke Ancol ingin berenang yuk kita lihat aturan dilarang berenang di pantai Ancol ini nah inilah aturan tegas yang melarang wisatawan berenang di area pantai ini ini dilakukan agar tidak terjadi penularan COVID-19 dari area ini aturan lebih dipertegas dengan papan petunjuk yang berada di depan mata saya ini disini jelas tertulis cegah penularan COVID-19 dengan cara memakai masker menjaga jarak mencuci tangan dengan sabun biasanya jam operasional Ancol di saat normal 24 jam namun dalam masa pandemi ini jam operasionalnya dibatasin dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam meski demikian sepertinya masyarakat tetap antusias untuk berwisata ke Ancol dan menikmati arena dan wahana yang ada meski dengan keterbatasan terakhir mencari yang terakhir ini hanya mencari yang melihat dan mencari yang terakhir kini yang ditemukan Wahana-wahana perahu pun masih tetap beroperasi Pemilik perahu menawarkan kepada wisatawan untuk keliling pantai Ancol Terlihat banyak anak-anak kecil bermain pasir Mungkin kalau tidak dilarang berenang Mereka sudah berenang di pantai yang ada Aturan yang ada terbilang sangat tegas Bahwa Ancol Taman Impian hanya menerima reservasi tiket online Yang dapat dilakukan paling lambat hanya satu waktu kunjungan Pembelian tiket dapat dilakukan di www.ancol.org Tiket masuk Ancol Taman Impian tidak dapat diberialkan dalam website Ancol Taman Impian Saya mohon maaf bagi Anda yang belum memiliki tiket Anda tidak dapat memasuki kawasan Ancol Taman Impian Terima kasih Kepada seluruh pengunjung setiap Ancol Taman Impian Selamat datang di Ancol Taman Impian Berbukti banyak Kayu dan tali dipasang untuk membatasin pergerakan manusia Terlihat bambu-bambu dan tali-tali dipancangkan untuk membatasin kerumunan atau menjaga jarak Bambu-bambu dan tali yang ada ini dipasang di sepanjang pantai Ancol Di sini juga ada tulisan Dilarang berenang di area pantai Terlihat bosko penjaga pantai Lifeguard Dari sinilah biasanya aktivitas wisatawan yang bermain-main di pantai dipantau dari sini Suasana tampak mendung Mendung menggelayutin pantai Ancol Sehingga hawa terasa adem Kalau tidak mendung Suasana di sini terasa panas Banyak terlihat para pesepeda Menggues di tepi pantai Ancol ini Tadi aku tidak cari ini Ayah yang mau shopping Ayah shoppingnya kenapa dia Ancol Ya biar bagus Ya biar bagus Terima kasih telah menonton!